Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan coba untuk bermain game baru Sebenernya gak baru-baru banget sih dari kemarin sebenernya ya Yaitu namanya Kaizen, kalau gak salah Namanya itu Kaizen, namanya Kaizen teman-teman ya Jadi ini, ya sesuai namanya Kaizen Ini game yang terinspirasi dari Jujutsu Kaizen ya teman-teman ya Jadi bakal ada kekuatan-kekuatan curse gitu cuy ya Jadi ya ini dia pertama kali kalian masuk game ya kayak begini tempatnya teman-teman gila bagus sih Grafiknya oke sih, gue suka sih Grafiknya ya modern lah ya bisa dibilang gak jadul-jadul banget gitu ya Masih bagus Dan dia juga udah R15 juga, udah gegil, udah kayak blok serut lah teman-teman ya Oke, kita ngecoba untuk puter-puter dulu Karena ya gue masih baru banget, gue masih belum mengerti juga disini Kenapa palanya hilang anjir Kenapa pala lu hilang dah anjir, what the hell Oke Uh, ada klan, alright Klan, klan gue apa disini ya bentar Oh ini, klan ini yang ini nih, yang Rayburn ya Tadi gue liat ada banyak orang juga disini di Zulhelmi nih Zulhelmi tuh Miwa, buset dia jadi gojo cowok Buset, ngeri banget Oh iya ada kursopnya juga Oh, sekarang kurs gue apaan nih Apa ini, oh ini kurs, ini kurses Oh gak, gak, gak Kita masih belum punya kayaknya ya Kita masih belum punya kurs pak Oke, kita, kita, mendingan kita ke klan dulu Kita dapetin klan kita dulu ya Karena kayaknya kita masih belum ada klan-nya deh Kita belum ada klan-nya ya kan Kita belum ada klan Sekarang gue akan coba untuk Bentar, gue cari kodenya dulu Cari kode siapa tau Ada kode untuk dapetin spinsnya oke Bentar, kita coba dulu Oh, oke, oke Ternyata masukinnya disini temen-temen ya Di setting ya Ternyata tadi gue agak ngebug ya Agak ngebug Gue gak bisa ngeklik setting sama sekali Jadi gue gak bisa matiin sound Ya kan, karena ada ambient sounds Ada combat music kan Dan gue matiin aja Ya, tadi gue gak bisa masukin setting sama sekali Gak bisa masuk ke setting gitu kan Jadi kalau misalkan kalian nanti gak bisa klik setting Kalian tinggal reload aja cuy Relog abis itu kalian udah bisa masuk kok Oke, sekarang langsung aja kita masukin Ada beberapa kode Pertama ini more free spins Harusnya kita dapet Nah, dapet 5 clan spin Lumayan banget gak sih Lalu ada ini 5 free spins juga nih ya Ada lagi nih 5 free spins Udah expired Oke Coba alpha Coba alpha Alpha, apakah bisa alpha Infa Oke, invalid Oke More update soon Oh, ini status reset Ini status reset ya More update soon Ini status reset Kalau misalkan kalian Udah leveling ya Terus kalian salah status Masukinnya Nah, yaudah kalian pake ini Tapi karena gue gak Belum gue pake Yaudah gue gak pake dulu By the way Kalau gue liat di kanan ya Di kanan atas Itu ternyata ada grade-grade ya pak Grade 5 anjir Ada jujutsu Jujutsu grade ya Ini ada grade 2 Grade 3 Oke, ini kita akan mencoba Untuk gacha kelanan dulu Temen-temen ya Siapa tau gue dapet yang Legendary Karena disini ada yang legendary Itu Kugisaki Kamo sama Zenin ya Oh, ada Ino, Miwa, Hoshi, Nanami Rayburn Oh, ini yang biasa 89% yang biasa pak Buset dah Ya, ini udah pasti dapet yang biasa Anjir Kemungkinan besar Pasti dapet yang biasa ini mah Wah Oke, kita liat dapet apa Lama banget Miwa Oke, lalu Miwa Oke, 15% damage with weapons 10% extra speed Wah Ini bagus juga sih Tapi ya karena kita spinnya masih ada 9 Kita pake aja ya temen-temen ya Kita pake sampe yang dapet ya Oke Oh my god Wow Oh my god Gila Dapet Zenin pak Legendary Member distant have innate ability called Wrath Which give 25% resistance to damage Anjir Zenin Co Nama gua co Gila Gokil Wih, wih, ini nih Ini nih wrath nih Wrath Kayak gifat tuh Wuh, gila Wih Gila, grafiknya keren sih Jujur aja ya Grafiknya keren pak Damn, oke Sekarang kita akan ikutin aja storynya nih Ngomong sama bapak Gojo disini ya Gojo, Satoru Biar kita bisa dapet curse-nya ya Karena curse-nya disini Ini gua tadi coba Dan gua gak bisa ngambil ini Ini mesti level 5 tuh Level 5 to buy a curse ya Buy pak Jadi disini curse-nya kayaknya buy Bukan gacang, gak tau dah Oke, entah kita liat aja deh Buy-nya tuh kayak gimana ya Pake bobux atau gimana Ya kita akan quest dulu oke Yaelah cuman disuruh ngasih Disuruh ngasih note doang anjir Akita Residence Oke, ini namanya apa ya Ini namanya tempat apa dah Enak disini sih temen-temen ya Udah ada panahnya tuh Jadi kalian Udah tinggal keluar begini cuy Wuh, gila dunianya Oke Dunianya cukup luas sih Cukup luas, masih belum terlalu luas sih Apakah ini udah semuanya gitu? Hah? Kalau iya semuanya berarti gak terlalu luas sih Gua kira kayak Luas kayak block throat gitu kan Ini kayaknya gak terlalu sih Karena ada tembok-temboknya gini nih Liat nih Ada tembok-tembok gini Kamu kayak yang besar Ya cuman segini doang ya Kita gak tau-tau kita letai lah Oh ini nih Akita Residence Oke, kita kasih ke Akita Residence Oh gila Grafiknya keren sih pak Gua suka pak Tumpah grafiknya Gua suka Liat tuh Yang dari lampunya Ya, ngekas ke orangnya itu Kayak Shadownya tuh bagus banget Oke, ini apa nih Did you forget who I am? Leave What? 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 Apa tuh? Oh ini gue udah ada statsnya Oke Gue naikin ke curse damage kali ya Karena gue penasaran gitu kan Sama melee deh Ah, melee oke Ini kenapa dah? Ask Sojo About what curse are Oh, kita mesti nanya ke Sojo Oke Oke, ini udah ada tandanya juga ke bawah tuh temen-temen ya Oh, udah roban Coba Gue pengen coba lawan temen-temen Pengen liat apakah Untuk kombatnya bagus Oh gila, kombatnya oke sih Rat Kita kan 25% resistance to 2 damage ya Oh, oh, oh Buset Kuat amat level 10 nih Hmm, 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 hmm Super punch Hmm, 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 hmm Oke Ngebloknya seperti biasa Kita liat bloknya Buset, hancur blok gue Buset Oke, kombatnya oke sih Walaupun gak bisa kayak air combo gitu ya Aduh Susah banget Buset dah Hmm, 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 hmm Oke Kita langsung aja Super punch Hmm, mati lo Buset, masih belum mati dong Oke Iya, kombatnya oke sih Walaupun gak bisa kayak GPO gitu ya Grafiknya juga gak sebagus GPO sih menurut gue sih Cuman ya oke lah Oh, ini set spawn Alright Gue kira dia ngajarin-ngajarin ini Apa sih? Ngajarin Apa namanya temen-temen? Ngajarin curse Gue kira ya Gue kira ada NPC buat mengajarkan curse gitu loh Kayak Kayak demon slayer Demon slayer gitu loh Tapi kayaknya enggak sih Oke Kita akan langsung aja Oke You want to know what curse are? Oke, ini harusnya level 5 gue nih Apa gue level 5 ya? Ya ampun Kita harus clean up dulu dong Mission? Oke, kita coba tanya-tanya dulu kayak gimana Divit 5 bandit, pak Apakah ini akan menjadi bandit beater simulator? Dimana, pak? Banditnya dimana? Ya tempat Eh, yang tadi ya Rogue Bandit ya Divit Rogue Bandit 5 sama kita ngomong lagi Jadi sekarang kita level 3 Oke ya, bener Kita mesti sampai level Mesti sampai ke level ini ya Ke level 5 Untuk bisa dapetin curse, oke? Ntar baru kita akan lihat Curse-nya apa aja, oke? Kombaternya ada gampang sih temen-temen Gak sesusah kayak Project Slayer gitu ya Kalau kayak Project Slayer kan Kalian mesti bener-bener Mukul pertama kali tuh Kalau enggak kalian bener-bener kena kombo Sampai mati co Cuman kalau disini ya Gak terlalu susah lah Masih agak-agak gampang Dan dibunuhnya juga Suruhnya dikit gitu kan Cuman suruh 5 Jadi ya gak terlalu Bandit beater simulator juga sih Biasanya kan kalau kayak Bandit beater simulator Disuruh bunuh bandit Tapi misalkan 20 gitu kan Atau 15 Ntar abis itu Misi lagi bunuh bandit lagi Kayak gitu co ya Ini cuman 5 doang Lebih ke stories yang gue liat sih Ini yang gue liat ya Lebih ke stories Mungkin kayak YBA gitu kali ya Ntar ya Ntar kita liat aja lah temen-temen Aduh kalau udah kena kombo Susah juga anjir lepasnya Kayak gak bisa lepas gitu co ya Oke Satu lagi Let's go Ya kan? Sambil gue ngomong aja udah mau kelar tuh Jadi cepet banget co Eh baru topan tuh What is that? Orang apa ya dong? Ada NPC di situ co Ntar-ntar kita liat ya Ada tulisan kursus-kursusnya Wah apa nih? What is this man? Oh gak nih side quest Oh Side quest oke Ada side questnya juga Oke ini kita udah level 5 Harusnya kita dapet kurs ya Kita liat kurs kita apa temen-temen ya Apakah harus gacha? Apakah kita harus beli? Karena tulisannya kursus Anjir kayaknya gacha sih Kemungkinan besar gacha Kita ngomong sama Si siapa tadi ngomong sama Sojo Bener ya Ngomong sama Sojo ya Oke Oke Should have been easy enough You want to learn about what I do? Well I don't have time Talk to kita Yo ampun Oh by basic book sorcerer Beli Beli buku ya Oke oke Kita balik lagi ke tempatnya sih Kayak-kayak yang di dalam Di dalam itu tadi tuh Terus kita beli buku katanya Buku of curse cuy Oke oke Basic book sorcerer 300 yen pak Wah Oh udah dapet duit Kita punya duit ya kah? All right All right All right Gue gak tau Oh apakah kita setiap kali Yang mau ngegacha curse Harus kita beli buku dulu Kayak gitu Hmm Oke 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 entah Entah kita liat lagi deh Kita liat lagi apakah Apakah ini bener Harus beli-beli buku Seperti itu coy Si Goro Oke Ya ampun Ini apaan lagi Kita masih ngomong sama si Goro Anjir Gue pengen dapetin curse doang Susah banget Ngomong sana Ngomong sini Ya ampun Ini kemana Jauh banget lagi Buset Ini curse apaan Anjir Anjir Dia udah punya curse Kalian Si Kusogaki ini Kalian Apa itu item Roblox Anjing What the fuck Kadang-kadang gak bisa Ngebedain Oh what is this men Ada tanda-tandanya What Ini parkur Oke ini si Goro ya Ini si Goro Kita ngomong aja Oke Give up Shut up I know you got the will To get stronger It's time to train Go around midland And no reveal Do side quest And come back When you're level 50 You'll only have a chance Of getting into Jujutsu After that What What the fuck What Gue harus leveling Sampai level 50 Baru bisa masuk Jujutsu Kaizen High School Ya ampun guys Buset dah Gue harus level 50 Ya ampun Oke Ya ini Berarti Ya Gue harus Kayaknya udah bisa Kita udah bisa Dapetin curse dulu Temen-temen deh Coba kita dapetin curse dulu deh Kita udah dapetin curse Karena ini kan minimal Tadi level 5 ya Tulisannya ya Ya gak sih Book of Sorcerer Starter Guide for Sorcerer Oke Ya ini harus kita udah Kita udah bisa Ngedapetin Harusnya udah bisa Ngedapetin curse sih Harusnya ya Temen-temen ya Oke kita akan Ke Nanami dulu disini Si Nanami curse shop Oke View Wow Beli pak Beli pak Beli Beli Ini kayak Kayak Block Sprout Ya Block Sprout Ya Jadi kalian Masti nunggu dia In stock Baru kalian bisa beli Dan harganya mahal Pak Imagine 35 Devil broom 7 ribu Construction 20 ribu Idol Transfig Oke Syrofrost Ini kayaknya Legendary-legendary Yang ini nih Apa sih Yang ungun ini Legendary ya Temen-temen ya Yang ini masih rare nih Curse speech Wih kayak toge nih Mantep nih Aduh gue pengen pak Dapetin toge pak Curse speechnya toge Pasti OP banget Ini anjir Ya Ini gue gak bisa Dapetin apa-apa sih Anjir Ini gue gak bisa Dapetin apa-apa Gue gak tau Apakah Kalau sama kayak Block Sprout Apakah dia mungkin Bisa ngespawn I don't know Maybe Kita beli weapon dulu Kalian disini ya Oh ini ada weapon nih Hmm oke Berapa nih harga ini 3.700 Yo ampun Harganya mahal banget 2.500 Oke yaudah bentar deh Gue coba untuk leveling dulu Sebentar Gue coba Apakah nyari duitnya susah Atau enggak Kita coba temen-temen ya Kita akan lihat Gue tunggu Gue akan pause dulu videonya Sampai paling gak Gue bisa ngedapetin satu lah ya Mungkin Devil Broom nih Atau mungkin Gak tau apa Ntar kita lihat Oke Ya gue akan Gue akan farming dulu Sebentar temen-temen ya Oke temen-temen ya Gue udah coba Farming untuk Ya mungkin Ada kali setengah jaman gitu Kurang Setengah jam kurang sih Mungkin Mungkin sekitar 15 menitan lebih Tapi Lama pak ya Lama Dan kita harus sampai level 50 Tapi sebenernya gak lama-lama banget sih Karena Ya gue 15 menit aja udah sampai level 15 gitu kan Tadi nyoba untuk farming Jadi Eh 15 11 Gue masih level 11 maksudnya Jadi gak terlalu susah Tapi farming duitnya pak ya Kalian lihat Duit gue baru 2 ribu pak Ini tadi berapa harganya Punya Kursnya toge aja itu 300 ribu Oh my god 300 ribu Mending gue beli bobak dah nih Gue beli pake bobak Kalian langsung ya Aduh Ada shock amplification juga Tenshadows Aduh ini pasti keren banget sih Cuman Belum ngestock Masih tunggu stok dulu temen-temen Ini bener-bener mirip kayak blocks Fruit anjir Ya tapi gue gak ngerti Apakah Apakah itu Bisa nge-spawn di tempat-tempat Di bawah pohon mungkin Gak Kayaknya gak sih Kayaknya gak mungkin sih Nge-spawn di bawah pohon anjir Tapi ya Gue gak tau lah temen-temen Ya ntar gue coba untuk farming dulu Gue gak tau apakah ini worth it Atau enggak Karena ini ya Bandit Bandit Bitter simulator juga Jatuh-jatuhnya temen-temen ya Walaupun cuma sedikit Kayak cuma 5 Dari tadi gue ngelawan bandit tuh Cuma 5 5 Tapi ya Lama-lama cape juga anjir ya Terserah kalian deh Kalian kalau mau Gue akan kasih Linknya di deskripsi Kalian tinggal coba main aja Sendiri temen-temen ya Sorry banget nih Gue belum bisa kasih liat Salah satu kursusnya nih Gue coba farming nih Gue coba farming Sampai Gue level 50 deh ya Tapi gak di video ini Mungkin ntar akan gue lanjutin lagi Di video selanjutnya Karena itu bakal lama banget pak ya Kalau gue bikin satu video Sampai gue level 50 Lama banget pak Jadi gue akan lanjutin lagi Nanti di video selanjutnya Oke temen-temen Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Sub indo by broth3rmax Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax